Proses pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur di kantor pemilihan umum berjalan aman dan lancar. Masa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur sudah dilaksanakan sejak tanggal 27 hingga 29 Agustus. Selama tiga hari, pelaksanaan pendaftaran bakal calon kantor KPU dijaga ketat. oleh aparat kepolisian. Sejauh ini terdapat tiga bakal pasangan calon yang mendaftar. Saat pendaftaran berlangsung, KPU Koti membatasi maksimal 50 orang saja yang bisa masuk ke halaman kantor KPU. Untuk mencegah masuknya barang-barang berbahaya, polisi melakukan pengamanan maksimal dengan menyiapkan alat detektor Sinar X. Kapolres Kota Waringin Timur mengatakan tahapan pendaftaran bakal calon berjalan aman, tertib, dan lancar. Tidak ada kendala keamanan yang mengganggu kelancaran tahapan pilkada tersebut. Di kegiatan pengamanan kita di tiga hari ini, dari tanggal 27, 28, 29, dan puncaknya hari ini, semua bakal calon pasangan yang konsestan dalam pemiru kada di Kota Waringin Timur sudah mendaftarkan diri. Alhamdulillah berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa ada situasi yang harus memungkinkan kami melakukan kegiatan. Alhamdulillah hari ini kita sudah maksimal, tidak ada kelihatan yang menonjol, dan kita sudah maksimal melakukan, tapi tetap ada analisa naik polisi apabila ada kekurangan di lain waktu. Untuk pengamanan di kantor KPU, Polres Koti menerjunkan 120 personel. Mereka tersebar di area kantor KPU, termasuk dalam pengaturan arus lalu lintas. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin melaporkan. Terima kasih telah menonton!